halo 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 apa kabar semua kembali lagi bersama oprekode channel kali ini kita akan membahas demo aplikasi inventaris menggunakan php mysqli sebelum kita menuju dashboard saya akan menunjukkan database ya di sini kalau kalian teman-teman lihat sini ada tabel barang kategori lokasi dan user dan untuk tabel tabel sendiri itu ada ID barang nama barang ID kategori ID lokasi keterangan dan kategori ada ID kategori nama kategori dan lokasi ada ID lokasi nama lokasi dan untuk user ada ID user username password nama user dan akses kita teman-teman melihat di sini memakai SQL yoke ya untuk database editor ya kita lihat di sini masih kosong ya kategori lokasi barang nanti kita coba demo input di aplikasi ya oke kita balik ke halaman dashboard oke kita di sini login admin ya oke kita coba input di data kategori ya kita coba perlengkapan kantor oke kita coba input di data kategori ya kita coba perlengkapan kantor wheelomie terus terimakas oke kita simpan kita tambah lagi ya kita coba kendaraan dinas kita simpan kita tambah satu lagi ya kita coba oke kita coba tiga aja dulu nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan lanjut kita coba isi data lokasi kita coba ruang kerja oke kita coba tambah lagi kita coba terakhir IT center oke disini kita udah mengisi kategori dan data lokasi selanjutnya kita isi untuk data barang ya kita coba laptop laptop asur kategori perlengkapan kantor ruang kerja nah untuk kategori ini kita mengambil dari data kategori ya untuk menghindari pretext jadi mandatory kategori dan lokasi status baru atau second ya kita pilih baru aja ya buat contoh lalu kita simpan oke masuk kita coba lagi misalnya mesin fotocopy satu second simpan siap masuk dia oke kita coba lagi kita pilih IT lokasi IT center kita pilih baru terus klik simpan ya data sudah masuk kita coba beberapa data lagi ya kita coba untuk keterangan operasional ya lokasi baru oke kita simpan tambah ya nanti untuk inputan data ini sesuai kebutuhan teman-teman ya oke 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 kita coba kita coba ya operasional satu pilih baru oke kita simpan oke data sudah masuk kita coba kembali ke database ya memastikan data sudah masuk oke kita lihat dari kategori ya nah perlengkapan kantor kendaraan operasional IT lokasi ruang kerja gedung parkir IT center dan barang sudah masuk ya oke kita balik ke dashboard di sini di sini ada edit dan hapus ya jadi nanti ini sesuai kebutuhan teman-teman kita kembali untuk menu user jadi untuk user itu hanya untuk melihat data barang jadi tidak ada tambah edit dan hapus oh iya ini ketinggalannya ini harusnya tidak ada tombol ya nanti teman-teman bisa modifikasi sedikit oke sekian ya untuk demo aplikasi dari inventaris menggunakan PHP dan MySQL semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang nyari referensi untuk mengejarkan tugas atau teman-teman yang di kantor untuk mengembangkan aplikasi inventaris ini oke sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih wassalam sampai ke semua sampai jumpa di video selanjutnya salam of record selamat menikmati selamat menikmati